Media asing ikut menyoroti mundurnya kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono dan wakilnya-wakilnya Doni Rahayu. Pengunduran diri tersebut terjadi menjelang rencana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 di IKN. Presiden telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Wakil Menteri Agraria sebagai pej kepala dan wakil kepala. Kata Menteri Sekretariat Negara Pratikno dalam pengumuman mengejutkan dari Istana Negara. Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024, seperti dilansir Reuters. Media Singapura CNA juga mengutip Reuters mengatakan bahwa kedua pejabat itu ditugaskan untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Baru. Kendati tidak ada alasan pengunduran diri yang diberikan. Bambang Susantono Mantan pejabat di Bank Pembangunan Asia yang memimpin proyek Ibu Kota Baru. Tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Doni Rahayu Seorang arsitek Indonesia dan mantan pengembang real estate yang menjabat wakil kepala otoritas. Juga tidak segera menanggapi permintaan komentar. Disebutkan bahwa pengunduran diri kedua profesional tersebut terjadi di tengah kurangnya dana swasta untuk membangun Ibu Kota Baru di Kalimantan. Pemerintah membangun infrastruktur yang diperlukan untuk relokasi 12.000 PNS gelombang pertama pada September ini. Namun rencana tersebut sebelumnya telah dua kali tertunda sehingga menimbulkan keraguan terhadap proyek itu. Nusantara dianggap sebagai warisan besar Presiden Jokowi yang akan menyelesaikan jabatannya pada bulan Oktober ini setelah menjabat dua periode. Jokowi berencana mengunjungi Nusantara pada Selasa untuk meresmikan beberapa proyek, termasuk sekolah. Alasan mengundurkan diri, Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024, dalam konferensi pers di Kantor Presiden Senin. Tanggal 3 Juni tahun 2024, mengaku tidak tahu alasan Bambang Susantono dan Doni Rahaju mundur dari jabatan di Otorita IKN. Ya, kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan. Tentu saja kami enggak tahu juga, kata Pratikno. Lalu apakah mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahaju mundur dari jabatan di Otorita IKN ada hubungannya dengan rencana pelaksanaan peringatan? Pratikno dengan tegas membantah sekaligus menekankan bahwa upacara Hat Republik Indonesia tetap akan dilaksanakan di IKN maupun di Istana Merdeka. Oh, enggak. Enggak. 17-an sudah kita rancang jadi kira-kira nanti karena kita nantikan sebelumnya pindah. Ada 17-an acara dimulai sana. Ada juga upacara di sini juga, kata Pratikno. Pratikno bahkan memastikan jika persiapkan untuk peringatan Hat Republik Indonesia sudah berjalan meskipun masih beberapa bulan lagi. Sudah. Sudah jalan. Ujarnya. Dalam kesempatan tersebut. Pratikno juga ditanya perihal berapa lama Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni menjadi pelaksana tugas untuk Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun, Pratikno tidak bisa memastikan. Ah, kita tunggu nanti. Ucapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.